program guru penggerak proses praktik coaching model tirta CGP kota Surabaya angkatan 2 demonstrasi kontekstual antara coach guru atiko dan koci murid amarah kita semua memahami jika murid kita bukanlah kertas kosong mereka datang dengan berbagai latar belakang kemampuan dan potensi tugas saya adalah menjadikan latar belakang mereka sebagai fondasi kuat bagi saya dalam memimpin pembelajaran Selain itu saya juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka oleh karena itu saya diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka salah satu keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan coaching mengapa keterampilan coaching coaching diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya serta meningkatkan potensinya sendiri mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka tentunya ini bukan hal yang mudah karena sebagai pemimpin pembelajaran terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat dengan keterampilan coaching harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka dalam coaching sebagai seorang coach kita akan menghendaki adanya hasil yang dicapai dan ada kalanya coach kita merasa tidak suka atau merasa ragu serta tertekan dengan komunikasi yang dibangun karena sebuah pemahaman komunikasi asertif perlu dibangun agar timbul rasa percaya dan aman ketika rasa aman itu hadir dalam sebuah hubungan coach dan koci maka koci akan lebih terbuka dan menerima ajakan kita untuk berkomunikasi keselarasan pada tujuan mulai terbangun sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis dimana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja pengalaman hidup pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari koci Kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya saya Bu Atiko memerhatikan seorang murid bernama Amara yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus bagaimana saya menyikapi hal ini berikut praktek coaching dalam komunitas sekolah saya ilustrasi berikut memperlihatkan dialog antara coach guru Atiko dan coachi murid Amara Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ara bagaimana kabar kamu hari ini Alhamdulillah baik Bu oh iya Ibu manggil saya kalau boleh tahu kenapa ya begini Ara ada yang Ibu ingin diskusikan dengan kamu tentang kerja kelompok apakah kamu bersedia baik Bu saya bersedia saya berterima kasih Bu arah saya perhatikan akhir-akhir ini kamu mengumpulkan hasil kerja kelompok kamu itu berbeda dengan teman-teman satu kelompok kamu kok Bu Atiko lihat dikerjakan sendiri tidak sesuai kelompok yang ditentukan iya Bu Atiko memang saya mengerjakan sendiri saya minta maaf Bu Atiko saya bingung saya juga kecewa sebenarnya saya perlu seseorang untuk membantu saya untuk saya ajak bicara terkait masalah ini terima kasih Bu Atiko atas penjelas atas perhatiannya baik kalau begitu Ara kira-kira apa yang bisa Bu Atiko bantu dan apa yang ingin kamu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu Atiko bisa kok membantu saya ingin dapat solusi agar dapat bekerja lagi dalam kelompok baik sekarang ceritakan pada Bu Atiko apa sebabnya kamu tidak bisa bekerja dalam kelompok sehingga sampai mengerjakan tugas kamu sendiri saya merasa tidak cocok saat kerja kelompok dengan mereka Bu oh begitu coba ceritakan pada Ibu ketidak cocokan yang kamu rasakan itu seperti apa sebenarnya saya tidak suka dengan cara kerja teman-teman saat kerja kelompok Bu karena selama ini saat ada tugas kelompok saya sendiri yang memerjakan dan saya merasa terganggu karena mereka hanya main-main dan tidak membantu saya saya masak hanya meniru saja apa yang saya kerjakan coba oh begitu kalau begitu Bu Atiko boleh simpulkan ya ketidak cocokan kamu itu dikarenakan kamu merasa sendirian dalam mengerjakannya dalam kelompok itu sehingga hal itu membuat kamu merasa tidak nyaman apa benar begitu Ara iya betul Bu hanya itu coba ingat apa lagi yang kamu rasakan selama ini ketika bekerja sama dengan kelompok walaupun hasil yang saya dapatkan selama ini baik namun dalam menyelesaikan tugas jadi merasa capek karena harus bekerja dan berpikir sendiri dan itu membuat saya kesal dengan teman-teman dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau bekerja kelompok dengan mereka oh iya Bu saya juga merasa sedih karena ada beberapa teman yang mengatakan kalau saya itu sombong oh begitu oke Bu Atiko bisa mengerti perasaanmu sebenarnya kamu sendiri bagaimana Ara? apa kamu merasa sombong? sebenarnya saya tidak sombong Bu saya mau kok bekerja kelompok yang penting dalam kelompok itu semuanya ikut bekerja aktif ada pembagian tugas serius dan tidak main-main sehingga saat mengerjakan tugas saya tidak merasa terbebani sendiri tapi kerja sama bagus itu Ara menurutmu hal baik apa yang bisa kita dapatkan ketika bekerja sama dalam kelompok? hal baiknya menurut saya kita dapat mengecahkan masalah bersama-sama dapat berlatih berpendapat dan menghargai orang lain dan melatih tanggung jawab juga Bu ya benar sekali arah pintar ada lagi? ya ada Bu saat mengerjakan tugas bersama-sama tugas yang sulit akan terasa lebih mudah dan kita bisa menyelesaikannya lebih cepat ya tepat sekali bagus sekarang Bu Atiko mau tahu juga bagaimana kondisi teman-temanmu ketika bekerja dalam kelompok setelah kamu tidak mau bergabung dengan mereka sepertinya mereka kewalahan dan menemukan kesulitan untuk menyelesaikan tugas kelompok sehingga memerlukan waktu lama untuk mengerjakan tugas tersebut nah jika kamu melihat kondisi tersebut sebaiknya apa yang dapat kamu lakukan? sebaiknya saya membantu mereka Bu kasihan juga melihat mereka kesulitan dan saya juga tidak mau dikatakan sombong bagus itu Ara ibu setuju sekali sekarang hal apa yang ada dalam diri kamu sehingga kamu bisa membantu mereka saya dapat menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik dan saya bukan orang yang sombong ya sorry jadi bagaimana sebaiknya kamu bersikap jika ada tugas kelompok lagi saya akan bekerja sama Bu dalam kelompok oke coba katakan pada ibu bagaimana strategimu gimana ya caranya agar semua anggota itu terlihat aktif terlibat aktif dan serius dalam mengerjakan tugas kelompoknya saya akan mencoba berbicara dengan teman-teman bagaimana seharusnya mengerjakan tugas dalam kelompok kemudian saya akan membagi tugas setiap anggota kelompok agar kita bisa sama-sama mempunyai tanggung jawab dan agar semua juga ikut berpikir tentang tugas kita lalu saya juga akan berusaha untuk mengarahkan mereka agar dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas kelompok dengan baik baik sekali buat ikut mendukung rencanamu arah terus apakah ada temanmu yang akan kamu ajak untuk melaksanakan strategimu tersebut ada Bu emil namanya dia pasti mau membantu karena saya dekat dengan dia lalu komitmen apa yang kamu buat agar rencanamu berjalan dengan baik saya akan menjalin komunikasi dan mencoba lebih dekat lagi dengan teman-teman agar lebih mudah untuk mengajak mereka bekerja sama baik Buatiko mendoakan semoga rencanamu berhasil dan kapan kamu akan menjalankan rencanamu tersebut secepatnya Bu saya akan mencoba menjalin kedekatan dulu dengan teman-teman sehingga saat nanti ada tugas kelompok saya bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan baik bagus Ara semangat ya kamu pasti bisa sukses Ara terima kasih Bu atas dukungannya dan doanya kesimpulan coaching antara coach guru Atiko dan coachi murid Amara sudah melampaui tahapan tirta pada tujuan yaitu coach sudah menyampaikan pembukaan yang hangat sehingga murid menjadi terbuka dan merasa aman untuk menyampaikan keluhannya dan coachi bisa menyampaikan tujuan yang dicapai dari pertemuan tersebut untuk identifikasi ditunjukkan pada coach memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga bisa mengeksplorasi coachi muridnya dan memberikan respon yang lancar dan potensi yang dimiliki oleh murid juga tergali dengan baik serta alternatif solusi yang akan dikerjakan nantinya coach secara aktif memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap cerita-cerita murid di rencana aksi yaitu ada pertanyaan terbuka masih terus dieksplor oleh coach sehingga coachi bisa mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya coach juga memberikan penegasan kembali tentang langkah apa yang diambil oleh coachi dalam menyelesaikan masalahnya keputusan dari coachi sendiri sedangkan coach hanya menyimpulkannya saja dan di tahap tanggung jawab dibuktikan pada coach sudah mengarahkan dari pertanyaannya sehingga coachi bisa menentukan komitmen apa yang akan dilakukan dan disertai waktunya juga contoh pada kalimat dalam waktu dekat ini solusinya akan dilaksanakan tanggapan dan umpan balik positif selalu diberikan oleh coach dari awal penggalian masalah penetapan tujuan sampai tahap akhir komitmen didukung dengan umpan balik yang positif sehingga murid lebih semangat lagi terima kasih